untuk kali ini sebentar tadi saya dapat panggilan daripada adik saya mengatakan kereta dia tersedai di tepi jalan dan berasap di bahagian depan jadi dia tidak tahu apa yang sebenarnya yang telah berlaku kepada kereta itu jadi sekarang ini saya baru sampai di tempat ini jadi mari kita tengok apa masalah kereta dia sehingga tersedai di jalan raya dan keluar asap di bahagian hadapan oh 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 coba coba bocat bonnet baru kita hidup pun tahu sudah air dari radiator jadi kita tinggal di bawah oh oh nah buka tubuh net kau kok tidak tinggal itu temperature dia kan masa kau jalan aduh oke gimana dia pucain airnya keluar sekarang coba kau buka start to engine kita mau tengok dia punya temperature temperature dia ah tuh terus dia high oke jadi maksud dia memang dia ada masalah radio tolaini pocah ini radio tolaini ndak boleh jalan sudah ini pocah radio to dia pocah radiator coba kau buka ni tak ada tarik begitu tu nah kusung tangki dia ni tangki radio tolaini dia masuk kos pergi sini kusung Oke lagi satu, Pak coba ambil kain, bukan kuat ini, kita mau tengok kosong sudah air dia disini ke, ataupun masih ada air Tiba-tiba, meletup sedikit atas, ya mereka Jangan ciri ini, oke tapi ada pilihan dan paksa buat juga Tapi yang penting kalau kita tahu ini teknik, akan selamat juga lah, walaupun kita buka, tapi kalau tidak tahu teknik, jangan coba-coba buka ini, penutup redi aja, sebab dia akan meletup ke atas Kita tengok, nah, bosak, kering air ini, pokok buat tuh Oke sekarang, kalau ada air mineral, kalau ada air mineral, kita akan coba isi, kita tengok itu air pandai lari atau tidak Kalau dia pandai lari, artinya ada hospital lainnya, kalau itu air tidak juga pandai lari, maksudnya itu air kering menitis secara perlahan-lahan-lahan Nah, selamat kali, tidak juga menitis Iya, tapi masalah dia Kalau air radiator dia sudah kosong, lepas itu sampai dia overhead Engin pun akan bermasalah, silap-silap dia punya head ini sudah bengkok, ataupun dia punya gasket head putus, sebab terlampau panas Tapi apa-apa pun, kita coba isi air dulu lah, sampai poni ini radiator Sekarang itu kita akan coba start Dan kita tengok itu temperature di dalam, dalam centimeter Kalau dia pergi sejok balik, artinya masih boleh lah Tapi kalau sudah isi, tapi temperature masih naik Maksudnya, ya, gasket head di dalam itu sudah putus, dan head ini juga sudah bengkok Oke Jadi sekarang apa yang kita perlu buat, kita coba isi air dulu balik lah Oke, lepas itu kita coba start, kita tengok temperature di dalam Kalau masih oke, maksudnya oke lah itu Tapi kalau tidak, maksudnya, gasket head sudah putus, ataupun head ini sudah bengkok oleh karena masalah overhead tadi Jadi itulah, kita perlu hati-hati berkenaan dengan radiate kereta kita, ataupun sistem penyejukan kereta kita ini Harap-harap tidak bengkok lah aku punya head Hehehehe Kalau bengkok, habislah Abrolunji Hmm, bagus Terbang Rp1.000 Kalau tidak tahu pun kali by Domita temperature di mana, kau tahu kan dong? Aku tidak tengok-tengok lagi Sama aku, aku tidak paham yang tidak ada Oh Aku tidak paham fungsi dia Tidak paham fungsi? Iya Hari ini saya kasih tahu kau Yang mau tambah-tambah Ini mau tambah-tambah air Senti saya cek sebelum jalan Ini oke, oke Oke Sekarang konus sudah Oke Coba kau kasih itu kunci Start saja Jangan dulu start On saja lah Kita mau tengok temperature dia turun atau tidak Start saja Start On saja Masih on lampu Nah turun saja Nah turun kan? Hmm Oke Oke Jadi bila kita isi air Temperature dia sekarang Nah ini Temperature ini Turun Dia ada di tengah-tengah sudah lah Oke jadi Coba kau start Tidak saja Tidak pak Kau start dulu Oke Oke Sekarang engine sudah start Kita tengok dia punya meter Oke Dia pandai sejuk balik Oke Dia pandai sejuk Coba kau ambil tuh lampu sana Maksudnya terselamat juga lah Dia punya engine ini Hehehe Oke mari Oke jadi kita tengok disini Minta dia Eh Dia pandai sejuk juga Maksud dia disini Apabila kita sudah isi air tadi Kalau pergi isi-isi air dia balik Kalau dia Mengurang Apabila kita sudah isi air tadi Sistem penyejukkan itu berfungsi semula lah Oke Jadi kita Adik saya ini bernasib baik lah Sebab Bila kita tengok keadaan begini Maksudnya Gasket head dia itu Tidak juga sampai terbakar Sampai putus Dan Head dia juga tidak bengkut Maksudnya disini Ini Kereta ini terselamat Daripada Perlu Top of all Hahaha Oke Nah Gambar saya sekejap Boleh Makasih 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 Oke jadi kawan-kawan itulah Permasalahan pada hari ini LDI Terselamatlah Injin kita ini Injin kereta ini Tidak perlu Top of all Sebab Keadaan boleh sejuk semula Jadi Terima kasih kepada anda karena telah menonton video ini Dan Kita berjumpa lagi dalam konten yang akan datang Jangan lupa Sentiasa cek Ini tadi Ini kalau tidak cek Ini kan Iya Ini kalau misi selalu isi air nih Kalau tidak isi air nih Ini dia masuk-masuk sini Cepat baru ini Ini kita kunci pondok balik aja Oke Boleh kemudian itu? Oh Eh Oke lah Kemudian LIV Do Temu ere Terima kasih.